Dua orang remaja pelaku curanmor dikeroyok masa di Jalan Sulaiman ke Bonjeruk, Jakarta Barat. Menurut saksi mata, dua pelaku yang sedang menunggu pembeli motor tiba-tiba ditendang dan jatuh. Awalnya warga kaget, namun setelah ditelusuri ternyata dua pelaku sedang dijebak oleh korban yang dicuri sepeda motornya. Pelaku dan korban bernegosiasi melalui media sosial. Lebih lanjut, dua pelaku dibawa ke Polsek ke Bonjeruk untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Mirta Hulgani, Ainews melaporkan.